Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ke semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai ada informasi ya Hai saya bacakan dari media online dan demokrasi news.id dengan judul Ruhut Situmpul klaim jis dibangun oleh Jokowi Anis hanya ngaku-ngaku Hai keberhasilan Anis Baswedan menjadikan Jakarta International Stadium atau jis sebagai tempat sholat Idul Fitri 1443 hijriyah terus menjadi sorotan publik banyak publik yang memuji keberhasilan Anis Baswedan dalam membangun jis namun tak sedikit pula klaim yang muncul bahwa jis ternyata dibangun dan dibiayai oleh Presiden Jokowi Dodo Hai klaim bahwa jis dibangun oleh Presiden Jokowi ini bahkan disampaikan langsung oleh politisi PDI perjuangan Ruhut Situmpul melalui cuitannya di Twitter Ruhut Situmpul mengungkap fakta bahwa jis awalnya dibangun oleh Presiden Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Hai dalam cuitannya itu Ruhut Situmpul mengunggah sebuah video saat Presiden Jokowi meresmikan pembangunan Stadion Internasional yang saat ini menjadi jis Hai jelas terang-benerang yang bangun gedung olahraga BMW Pak Jokowi Hai tulis Ruhut Situmpul seperti dikutip dari Twitter pribadinya pada 7 Mei 2022 Hai Ruhut Ruhut Situmpul juga mengungkap fakta bahwa dana untuk pembangunan jis itu 80% berasal dari pemerintah pusat Hai ia lantas menilai bahwa gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mengaku-ngaku bahwa jis adalah proyek besar yang dibangunnya Gubernur DKI Eh kadron gabener hanya menikmati dan mengaku-ngaku saja kerjaannya malu dong 80% dana proyek pemerintah pusat Presiden RI ke-7 Bapak Jokowi Dodo dinamai jis merdeka ujar Ruhut Situmpul Ruhut dalam unggahannya itu juga menyertakan potongan video dari seorang pemuka agama yang tengah membacakan doa awal dibangunnya jis pada tahun 2014 silam Tak hanya itu saja Ruhut juga menyertakan video Presiden Jokowi saat merismikan pembangunan jis pada 2014 silam Menurutnya saat ini Anies Baswedan hanya mengaku-ngaku dan tidak tahu malu Lantara mengklaim bahwa jis adalah proyek yang dibangunnya Gak bener kalau anak medan bilang yang kau lakukan itu sakitnya tidak seberapa Tapi malunya ini ha 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 Kadron si taunya hanya ngaku-ngaku saja kerjaannya nol besar Ucapnya demokrasi garing kabes Demikian informasi kawan terkait pernyataan dari Pak Ruhut Situmpul ya Baiklah kawan disini saya sedikit bicara juga lah Ini saya lihat ini Yang mengaku dirinya hebat berbicara Yang mengaku dirinya hebat ngomong Tapi saya melihat disini sesuatu kelakuan seperti anak-anak Ternyata wawasan itu sangat sempit Rakyat Indonesia jangan mau terkotak-kotak Ingat kawan Tidak satupun orang boleh mengklaim Bahwa dirinya yang berbuat Sesuatu Selama uang itu berasal dari pajak rakyat Siapapun Tidak boleh mengingat dirinya Karena Ini uang rakyat Karena siapapun Yang menjadi pemimpin Mereka bisa membangun karena ada pajak Ada uang rakyat Kalau tidak ada Mereka-mereka semuanya saja digajah oleh rakyat Maka yang benar adalah Menurut saya nih Pada saat Pak Jokowi jadi gubernur Oke Itu dimulai pembangunan Kemudian Setelah diganti oleh Pak Anies Pak Anies melanjutkan Kalau tidak dilanjutkan Pak Anies tidak jadi Artinya semua pemimpin kita harus hargai Baik yang pertama kali meletakkan batu pertama Baik yang melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya Sampai berhasil Itu semua harus kita hargai Bahwa mereka telah mampu meminic ke pemimpinannya Dengan cara meminic keuangan rakyat Tidak ada seorang pemimpin pun Yang digaji dari rakyat bisa membangun sesuatu tanpa dukungan uang rakyat Kecuali mereka adalah penguasa yang kaya raya Menyumbangkan uangnya untuk kepentingan rakyat Nah itu beda Rata-rata mereka adalah para dermawan Para dermawan yang kaya raya Nah itu pengusaha jatuhnya itu Atau mungkin ada pengusaha yang jadi pemimpin Ya dia tetap terima gaji dari rakyat Sebesar dengan gajinya Tetapi dia juga mengeluarkan hartanya untuk kepentingan rakyat Dari uang pribadinya yang hasil usaha tadi Jadi ayo mari kita dewasa Mari kita hargai para pemimpin Kita semua hargai Kalau kita mencari kekurangan setiap pemimpin Belum tentu kita lebih mampu daripada pemimpin yang ada Penguasa yang ada Makanya selalu saya mengajak kepada saudara-saudaraku Buanglah jauh-jauh istilah kadrun Istilah cewong, istilah kampret Buang jauh-jauh seperti itu Karena jika kalian terus menggulirkan bartik dari mulut kalianlah Perpecahan itu terjadi Dan terus terjadi Berarti kalian tidak merasa sebagai bangsa Indonesia Jadi berhenti lah Ada lagi istilah-istilah kadrun cewong kampret berhenti Kalau mau mengkritik-mengkritik Apapun ceritanya Yang berhasil menjadi penguasa Jadi pemimpin Dia menjadi adalah penguasa Dan semoga para penguasa ini Para pemimpin ini paham Bahwa ternyata kekuasaan yang diemannya itu Kalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pencipta Akan ditanyakan hasil kepemimpinannya Mudah-mudahan mereka sadar Sehingga tidak ada yang namanya korupsi Sehingga tidak ada mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya Sehingga mereka tidak menggunakan kekuasaannya Untuk memperkaya diri dan keluarganya dan kelompoknya Mudah-mudahan mereka sadar Nah inilah tugasnya Para tokoh agama Para pemuka agama Yang jauh lebih paham Tentang ajaran agama Ini saja kawan Saya tetap mendoakan Pak Anies Baswedan Pak Ruhsi Tumpul Agar berdua ini Wilio ini Tetap diberikan kesihatan Keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dan dimurahkan rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Merdeka NKRI Harga Mati